Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai share link atau promosi Shopee affiliate di youtube short Kenapa aku merekomendasikan youtube short karena memang youtube short itu jangkauannya lumayan luas juga gitu Jadi buat kita nih yang mau mencoba untuk share link di youtube short itu bisa banget Misalnya nih kita udah selalu share di facebook, instagram, kemudian di WA, pokoknya di sosial media Tapi kalau misalkan kalian mau nambahin tempat untuk share link Shopee affiliate lagi Kita bisa cobain untuk share link di youtube short Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua Oke pertama kita langsung aja masuk ke youtube Nih sebenernya tampilannya itu kayak gini Nah nanti kalau mau posting youtube short itu kalian bisa klik aja nih yang ini youtube short Kemudian masuk ke gambar kamera yang ini Nah mau masukin Ini Selesai Dan sebelum kalian Upload youtube short Bentar kita back dulu Karena kita harus salin linknya terlebih dahulu Atau salin tautan ya Pemotong semangka Nah jadi yang tadi ada di video aku adalah pemotong semangka yang kayak gini ya Nih Dan kita Nih sama kan Dan kita lihat dulu untuk penilaiannya Ini udah 4,7 lumayan lah ya Daripada 4,6 gitu loh Jadi kalau misalkan kalian mau pilih produk Ya minimal penilaiannya 4,7 Kalau di bawah 4,7 itu udah jelek ya Maksudnya produknya pasti ada yang jelek gitu Dan kalian juga bisa lihat bahwa Tokonya itu udah star Jadi pasti kalian bakalan dapet komisi Kalau tokonya belum star seller atau star plus Itu kalian gak bakalan dapet komisi Jadi harus cek juga ya Kemudian salin tautan Oke udah Kita back lagi ke youtube short yang tadi Kemudian suaranya Kita harus Apa namanya Pakai musik ya Oke sudah Terus kalian bisa Tulis aja Karena disini gak bisa langsung Nambahin tautan Jadi kita bakalan tulis Untuk pembelian Cek linknya Di komentar Nah kayak gini Jadi kalian harus infoin ya Ke pembeli gitu ya Bahwa Untuk pembelian itu linknya ada di kolom komentar Nih kayak gini Ini kenapa Miring Bentar Nah kayak gini ya Oke Sudah Nah Sudah Semuanya Untuk pembelian Cek linknya di komentar Musik juga sudah Kalau ini Untuk editing aja Berikutnya Nah Tambahkan juga Disini Kenapa aku bilang Tambahin di komentar Karena kalau misalkan Kalian nulis di judul Itu linknya Tetap gak hidup Temen-temen Jadi Linknya tuh Gak berwarna biru Gak bisa di klik Jadi walaupun kalian Masukin link Di Judul Itu tetap Tidak bakalan Efektif ya Karena Gak bisa di klik Jadi mendingan di judul itu Tulis aja caption Supaya orang yang mau beli Itu langsung menuju Ke kolom komentar Gitu Untuk pembelian Bisa Cek Link Di Kolom Komentar Nah Kayak gini Setelah itu Sudah beres Kita upload video short Sebentar Masih upload Nah Nanti yang muncul Bakalan kayak gini Bentar Ini videonya Lagi Diproses Belum bisa muncul Kita refresh Nah Bentar Oke Nah ini dia udah muncul Dan kita masukin Saling tautannya Disini Karena disini Tindakan ini Tidak diizinkan Kita akan Masukin Nah Untuk linknya cukup Kayak gini aja Tidak usah pakai Kalimat-kalimat Karena tadi juga Aku bikin kalimat-kalimat Gak bisa ya Langsung kayak gini Dan kita cek Linknya Nah oke Jadi linknya Udah langsung Menuju Ke Shopee Yang tadi Kalian saling Nah seperti itu ya Untuk Apa namanya Nge-share produk-produk Di Youtube Short Dan infonya Bahwa Di Youtube Short itu Jangkauannya luas Gitu loh Jadi kalian juga Bisa Share link Di Youtube Short Kan lumayan ya Kalau misalkan Banyak yang klik juga Banyak yang order juga Dari Youtube Short Apalagi kayak Peralatan-peralatan rumah tangga Yang dibutuhin oleh Ibu rumah tangga Itu pasti Lumayan banget ya Kalau banyak yang klik Oke teman-teman Itu dia ya Video dari aku Mengenai Upload video di Youtube Short Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye